Kamu pernah ngerasain ketika kamu pengen move on dari gebetan atau mantan pacar dan itu susah banget? Di video kali ini, aku bakal bahas tentang beberapa hal yang menyebabkan kamu jadi susah move on. Honji Milagro Brain Workout. Alasan pertama kenapa kamu susah move on? Karena kamu nggak terima kenyataan. Kamu nggak menerima kenyataan bahwa dia sudah nggak doyan sama kamu, dia sudah jijik sama kamu, dia sudah putus dari kamu, dan dia sudah move on dari kamu. Semakin kamu tidak menerima kenyataan, semakin susah kamu untuk move on. Alasan kedua, karena kamu stalking. Gimana mau move on kalau kamu masih stalking Instagramnya, Twitternya, Facebooknya, Whatsappnya, lainnya, dan lain-lain. Kamu masih terus mencari-cari tentang dia, dia lagi di mana, dia lagi ngapain, gebetan barunya siapa, kamu masih menganalisa, ini tulisan buat siapa, ini foto buat siapa, maksudnya dia apa. Semakin kamu stalking, semakin kamu susah untuk move on. Alasan yang ketiga, karena kamu dendam. Semakin kamu dendam, semakin kamu ingin melampiaskan sakit hati kamu, semakin kamu ingin membalas rasa sakit yang pernah kamu rasakan kepada dia, semakin kamu susah move on. Kamu jadi kayak anak kecil yang nggak terima ketika disakitin, ditinggal, diputusin, dicampakkan, dibuang, diludain. Ya, kamu jadi kayak anak kecil, akhirnya kamu dendam, kamu pengen merasakan. Salah. Kamu pengen dia merasakan hal yang kamu rasakan. Semakin kamu dendam, semakin kamu susah move on. Padahal dia udah happy-happy kemana-mana sama pasangan barunya, sama fuckzone yang banyak, dan kamu masih terkungkum merasa dendam. Alasan berikutnya, karena kamu nggak mau have fun. Padahal harusnya ketika kamu putus, ketika kamu ngerasain down, saatnya kamu having fun, saatnya kamu mencintai diri kamu sendiri, saatnya kamu cari gebetan baru, cari fuckzone baru, atau mungkin kamu butuh batu loncatan baru. Boleh, silahkan kamu cari orang yang nggak gampang baper untuk batu loncatan kamu move on. Semakin kamu terpuruk, semakin kamu mengkungkum dirimu di lembah kesakitan, dan kamu nggak mau have fun, kamu nggak mau basah-basahan sama yang lain, semakin kamu susah move on. Semakin kamu menghukum diri kamu, semakin kamu susah move on. Merasa bahwa dia jodoh kamu. Itu bisa membuat kamu semakin susah move on. Kamu ngerasa bahwa dia jodoh kamu, padahal dia sudah punya jodoh yang lain. Akhirnya, kamu menunggu dia, menunggu, 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 dan berharap bahwa jodoh kamu akan kembali padamu. Kamu percaya bahwa jodoh tidak lari kemana. Akhirnya, kamu bertahun-tahun susah move on. Itu adalah 5 hal yang menyebabkan kamu susah move on. Dan sekarang aku bakal kasih bonus 1, kenapa kamu susah move on. Kamu susah move on karena kamu. Thanks for watching, thank you udah nonton sampai sini. Like, comment, subscribe. Boleh subscribe, tapi hati-hati ketagihan. Hati-hati kamu nanti tambah cerdas, hati-hati kamu nanti tambah keren, tambah menarik, dan tambah disukai banyak orang. So ya, hati-hati. Berusaha untuk melupakan dia. Yes, itu adalah kesalahan banyak orang ketika dia mau move on. Dia berusaha untuk melupakan mantan. Banyak orang nanya, Honji, gimana caranya melupakan mantan? No, kamu nggak bakal bisa melupakan mantan. Otak kamu terlalu canggih, terlalu sakti, terlalu ajaib untuk bisa melupakan mantan kamu. Sekarang coba kamu ingat. Waktu SD, mainan apa sih yang kamu pengen banget? Atau boneka atau mainan kesayangan kamu tuh apa? Warnanya kayak apa? Bentuknya kayak apa? Mungkin kamu kasih dia nama siapa? Masih ingat nggak? Itu SD. Berpuluh-puluh tahun yang lalu. Mungkin apabilasan tahun yang lalu, kamu masih ingat. Gimana mantan yang belum lama, yang pernah berbagi keringat, yang pernah berbagi cairan, yang pernah berbagi kebahagiaan, kesedihan dengan kamu, gimana kamu bisa lupa? Nggak bisa. Terus gimana dong, Honji, caranya biar move on? Simpel. Kamu cukup dengerin total move on audio lesson dari Honji Milagro yang link yang bisa kamu dapat di bawah. Bup, bup, bup. Klik aja, kamu bisa langsung datang ke honjimilagro.com. Di situ aku bakal kasih tau gimana caranya move on. Hanya dengan 100 menit. Lebih dikit. Aku bakal kasih tau kamu gimana caranya. Bisa move on dengan cepat, dengan mudah. Kalau kamu praktikin semuanya dan konsisten, percayalah kamu bakal move on. Honji Milagro, cabut.